P.T. Sukses Abadi Indonesia, SAI, yang memproduksi sepatu, terletak di Desa Gondang Kulon, kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, sekira pukul 12 siang, ramai didatangi warga, pasalnya, salah satu gudang di P.T. SAI tersebut, terbakar, hingga melibatkan Satuan Pemadam Kebakaran terjun ke lokasi, guna memadamkan kobaran api, tanggal 7 September tahun 2024. Tak hanya Satuan Damkar Kabupaten Nganjuk, terpantau, melibatkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, juga melibatkan TNI, Polri dari jajaran Polsek, Koramil Gondang, ikut serta partisipasi memadamkan kobaran api di salah satu gudang pabrik milik P.T. SAI. Yang menurut informasi dari beberapa keterangan warga, gudang tersebut adalah gudang limbah, yang berdekatan dengan kantin pabrik, warga juga menyebut, gudang yang terbakar adalah gudang material. Salah satu warga mengatakan, bahwa salah satu gudang pabrik yang terbakar itu, biasanya sering dibuat istirahat karyawan, terutama OB, kalau dari konsleting listrik, kayaknya tidak, sepertinya dari salah satu OB yang membuang puntung rokok, sebab, tempat itu sering dijadikan istirahat, ujarnya. Setelah beberapa jam terjadi kebakaran, yang menimbulkan asap tebal, akhirnya sekira pukul 14.00, gudang tersebut berhasil dipadamkan, dengan melibatkan ekskavator, terlihat juga di gudang bersebelahan, sejumlah karyawan berusaha memindahkan barang-barang ke tempat yang lebih aman. Tadi apa benar di SAI ini terjadi kebakaran, Mas? Iya, tadi ada kebakaran. Iya, jam berapa, Mas? Kurang lebih jam 12.00, kurang 10.00 menit, waktu istirahat. Kalau di dalam kurang tahu, Pak. Saya akan kerja di sebelahnya SAI. Jadi, lihat asap ngebul, ya berarti kan kebakaran. Kebakaran sampah, bagian sampah, tempat sampah yang di belakang. Gudang sampah yang di belakang. Berapa gudang, Mas, yang berbakat? Kurang tahu, Pak. Saya di luar. Kurang tahu, ya? Jelas kebakaran. Hingga berita ini ditayangkan, dari pihak pabrik milik PT SAI belum ada yang bisa dimintai keterangan, terkait berapa kerugian, dan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Santoso, dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Jendela Desa melaporkan.